Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Nah video kali ini saya akan membaikkan sedikit tips cara bermain game pass bagi para pemula ya Nah jika kalian menggunakan strategi auto defense seperti ini Otomatis saat tim kalian sedang unggul biasanya tuh Selepar pemainnya akan sendirung bertahan ya Jadi saat kalian akan melakukan transisi menyerang agak sedikit kesulitan ya Karena banyak pemain yang masih berada di belakang Nah di salah satu contoh ini ya ada keadaan dimana back dari pemain kita itu tidak mau ikut maju ke depannya Karena dalam posisi unggulnya Nah jadi untuk mengatasi hal seperti ini cukup mudah sekali ya Jadi kalian tinggal menekan saja tombol di pad yang arah ke atas itu sebanyak dua kali ya Sampai bar yang ini berwarna merah ya Nah jika sudah muncul bar warna merah seperti ini otomatis Back kalian yang tadinya ada di belakang dia akan langsung ikut membantu penyerangan Nah jadi cara ini agar memudahkan para striker kalian untuk memberikan lebih banyak opsi ya dalam melakukan penyerangan Nah jadi jika kalian ada kesulitan saat melakukan penyerangan Ini bisa menjadi solusi yang bisa kalian andalkan ya Oke teman-teman jadi itu saja sedikit tips yang bisa saya berikan kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like Dan buat kalian juga belum subscribe ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan juga nanti pengisian loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh